Apa yang dilakuin salah satu youtuber ini sih? Keterlaluan banget ya. Buat apa coba dia ngajak Rizik Syihab, Adi Hidayat, dan Ma'ruf Amin buat makan babi? Itu kan namanya nyari-nyari masalah. Buat yang belum tau nih, belakangan ini ada youtuber namanya Dewi Bulan. Dia itu bikin konten makan babi, tapi di video itu dia keliatannya pake jilbab. Dia secara sengaja ngerekam aksinya yang lagi makan mie goreng pake topping babi kecap diatasnya. Dia ngaku punya solusi supaya babi kecap itu halal dimakan bagi muslim. Caranya, dengan baca bismillah dan melafaskan surat al-fatihah. Dia pun mempraktekan itu dan melahap mie instan dengan topping babi kecap itu. Dia muji babi kecap yang dimakannya itu enak banget. Kata dia rugi buat yang belum ngerasai nikmatnya makan daging babi. Masalahnya, dia ini kebablasan. Dia ngajak Rizik Syihab, Adi Hidayat, dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin buat makan babi kayak dia. Aksinya itu dikecam mayoritas netizen. Aksinya itu dianggap udah termasuk melecehkan dan menistakan agama Islam. Beberapa netizen juga mendoksing kehidupan pribadi Dewi Bulan. Kabarnya, nama aslinya adalah Suniti Lin atau Suniti Burhan. Dia diketahui sudah bukan WNI lagi, tapi udah pindah jadi warga negara Amerika Serikat. Ada juga netizen yang bilang dia sudah keluar dari Islam. Apa yang dilakuin Dewi Bulan ini jelas keterlaluan. Kelakuannya itu gak pantas untuk dimaklumi, apalagi untuk dibela. Kalau mau bikin konten makan babi ya silahkan aja. Emang, buat Muslim daging babi haram dikonsumsi. Tapi kan gak berarti semua Muslim gak mengkonsumsi babi ya. Sebagai konten creator, Dewi Bulan gak perlulah bikin konten yang sengaja untuk mancing keributan. Itu kalau dia bener-bener seorang konten creator ya. Yuk jadi konten creator yang waras dan bijak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!